Tim Pencarian dan Penyelamatan atau Sar Bekasi kembali menyisir aliran Kali Bekasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa tambahan setelah ditemukannya tujuh mayat mengambang di Kali Bekasi. Koordinator Unit Siaga Sar Bekasi, Rizky Duyanto mengatakan penyisiran dilakukan di kawasan Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi. Tim selanjutnya memastikan sudah tidak ada lagi korban yang ada di Kali Bekasi, sehingga tadi melakukan penyisiran dari lokasi penemuan sampai dengan jembatan Kemang Pratama, kurang lebih 6 km dari lokasi ini, Jekata Rizky Duyanto di lokasi Kali Bekasi, Minggu, 22 September 2024. Hasil koordinasi sementara bersama kepolisian, sejauh ini belum ada kembali pihak keluarga yang melapor tentang kehilangan anggota keluarganya. Sehingga Tim Sar Gabungan Siang sampai dengan sore hari ini, kita maksimalkan untuk memastikan sudah tidak adanya korban lagi di aliran Kali Bekasi, ipaparnya. Untuk memastikan tidak ditemukan korban jiwa, Tim Sar dibantu BPBD Kota Bekasi dengan menerjunkan sejumlah perahu karet, memantau melalui drone, dan rafting. Itu ada perahu karet dari BPBD dan Basarnas, kemudian ada drone kita pergunakan juga untuk memaksimalkan, jipungkasnya. Diberitakan sebelumnya, 7 orang remaja laki-laki ditemukan tak bernyawa dan mengambang di aliran Kali Bekasi, Minggu, 22 September 2024 pagi. Informasi tersebut sempat viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!